Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kajian jima, teman-teman teteh semua yang teteh sayangi Apa kabar anda? Semoga anda selalu sehat ya dimanapun anda berada Dan juga semoga selalu berkelimpahan rezeki Selalu bahagia, selalu romantis, harmonis bersama pasangan tercinta anda Teman-teman pada video kali ini spesial saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik Untuk pasangan suami istri, karena biasanya nih para istri suami juga ya Sebelum menikah itu badannya kecil-kecil, ramping-ramping Setelah menikah yang laki-laki jadi gemuk, yang perempuan juga jadi gemuk ya Gemuknya ini perempuan bisa karena dari KB, bisa karena bahagia banget Punya suami dimanjain, dipuasin, sama suami dinafkahin ya Sehingga istrinya makin subur, makin makmur ya Nah kali ini saya akan membahas teman-teman Karena banyak sekali perempuan yang ingin setelah menikah ya Yang badannya ini semakin membesar atau ya membesar gitu ya Yang ingin jadi langsing Malah ada juga suami yang menyuruh istrinya untuk diet Nyuruh istrinya minum obat pelangsing Nah ini saya di video kali ini Saya akan membahas nih kelebihan istri atau wanita yang gemuk ya Jadi nih para suami jangan melihat istri gemuk itu kurusin dong Jangan, karena ya dalam berjima istri yang gemuk ini oke loh Oke banget ya Oke teman-teman, sebelum saya lebih lanjut membahas tema tadi Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah men-subscribe channel saya Terima kasih banyak Jangan lupa aktifkan tombol ataupun lonceng notifikasi ya Supaya Anda mendapatkan notif ya Ketika saya meng-upload video ya Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua Dan untuk teman-teman yang ingin beruntung-untung juga silahkan ya Boleh teman-teman kirim pertanyaan lewat kolom komentar Mau bertanya boleh Mau sharing pengalaman boleh Mau berbagi ramuan supaya kuat juga boleh Silahkan ya Saya tunggu urun rembuk Anda Supaya kita bisa komunikasi Supaya kita bisa diskusi Supaya kita bisa bersilaturahim Oke teman-teman tanpa berpanjang lebar ya Saya akan menjelaskan Ini sumbernya dari kitab ya Namun saya tidak akan menjelaskan detailnya Saya ambil inti sarinya saja ya Karena saya rasa sudah banyak yang menjelaskan dengan Arabnya ya Saya kurang fasih Jadi saya akan mengambil kesimpulannya inti sarinya Lalu saya akan bagikan ke teman-teman semua Oke teman-teman Apa sih kelebihannya wanita yang cenderung gemuk ya Dibanding dengan yang kurus terutama dalam soal jima ya Yang pertama ternyata nih perempuan yang gemuk itu dia lebih kuat dalam jima Oh laki-laki suka kan perempuan yang syahwatnya oke yang libidonya tinggi ya Itu yang pertama dia itu kuat ya dalam urusan jima Lalu yang kedua ini juga laki-laki suka Karena laki-laki itu adalah seorang makhluk visual ya Jadi senang melihat gitu ya Yaitu farjinya itu nampak ya Jadi kelihatan Lalu si punten si bibir farjinya juga besar gitu ya Jadi mencetak gitu ya Jadi kelihatan Mungkin kalau pakai celana yang sedikit ngetat Mungkin akan Bukan mungkin ya Memang iya akan terlihat gitu ya Kalau bahasa Sunda itu munu-u Teman-teman Jadi kelihatan gitu ya Dan memang itu Salah satu kelebihan dari istri yang gemuk Jadi terlihat ya Jadi bikin suami itu Tergila-gila gitu ya Bikin suami rasanya pengen gitu ya Setelah melihat penampakan istrinya Ya itu kelebihannya Jadi Anda yang punya istri gemuk Jangan suruh diet ya Jangan suruh gurus ya Itu kelebihannya Lalu kelebihannya Lalu kelebihan yang ketiga Atau keistimewaannya adalah Seorang istri yang gemuk itu Enak didekap Ya Enak dipeluk Sebab apa? Sebab dari punten Dadanya ya Gunung kembarnya itu Dan Bemper belakangnya itu Oke Alias besar Dan ini enak untuk Dinyaman untuk Didekap Ataupun dipeluk Jadi empuk gitu ya Nah laki-laki suka kan Jadi Kalau meluk itu Oh terasa nih Gitu loh Terasa bemper depannya oke Bemper belakangnya oke Ya Nah itu dia Tiga kelebihan wanita yang Gemuk ya Yang tambun ya Kelebihannya Jadi yang pertama adalah Secara Hasrat atau Syahwatnya tinggi ya Yang kedua Dari bentukan Farjinya itu besar ya Nampak gitu ya Lalu si Puntan si Bibir farjinya juga Besar jadi terlihat gitu ya Jadi kelihatan banget Kalau pakai Celana gitu ya Jadi nih para istri nih Yang gak pede Mulai sekarang nih Harus pede nih Liatin kelebihan anda ya Lalu Selanjutnya Kelebihannya adalah Bemper depannya nih Sama bemper belakangnya Oke Laki-laki suka Jadi kalau Didekap Kalau dipeluk itu enak Nih ya Buat para istri yang gemuk Gak usah deh Teman-teman pengen Apa ya Pengen Ngurusin gitu ya Pengen diet gitu ya Gak usah Anda liatin aja nih Kelebihan gua nih Gitu loh ya Bemper depan oke Bemper belakang oke Udah gitu Puntan farjinya juga oke Terlihat ya Bikin suami anda Apa Selalu kepengen Menggebu-gebu gitu ya Pulang kerja Ngeliat anda Begitu kan pasti Ada rasa gimana Gitu ya Nah kayak gitu ya Namun juga Untuk yang gemuk itu kan Cenderung lebih cepat Berkeringat ya Jadi Jaga kebersihan anda Supaya Tidak tercium Bau yang tidak enak Mandi minimal Dua hari sekali Eh salah Mandi sehari Dua kali minimal ya Apalagi ketika Suami datang Dari pulang kerja Pulang dari kantor Anda sudah rapi Sudah wangi Sudah cantik ya Itu suami Pasti seneng banget Tidak perlu wangi sih Yang penting mah bersih Lalu senyum Dan bagusnya ini Perempuan yang gemuk itu Rata-rata Tidak jaim Itu yang saya suka ya Saya kan tidak gemuk ya Tapi Anak saya itu Gemuk dan tidak jaim Makan apa saja Dimakan Lahap Saya seneng Kalau ketawa itu Lepas gitu Itulah Entah ya Saya suka banget Dengan Baik laki-laki Maupun perempuan yang gemuk Karena mereka itu Ya itu gak jaim ya Mereka itu Kalau ketawa Lepas Ah seneng lah Pokoknya Terus makan apa aja Suka Kayaknya enak gitu Ngeliat yang Mereka yang berbadan gemuk Makan gitu ya Lahap gitu ya Sedangkan saya enggak Saya kalau makan itu Sedikit Lama gitu ya Pengen Pengen dicepetin Yang gak bisa Tapi ya sudah lah Saya terima Apa adanya Apa yang Allah beri Oke teman-teman Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat Bagi wanita yang gemuk Mulai sekarang pede Big is beautiful ya Jadi Cantik itu Enggak harus yang Tinggi langsing kurus ya Enggak Anda yang Gemuk pun Oke Di mata lelaki ya Di mata saya juga ya Oke Sekian dari saya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati ya